Pada 2009 lagi-lagi kita melihat Kalimat pentingnya dari berbagai kalangan yang merasa itu Dengan siapapun SBI dicalonkan dia pasti menang Bahkan dengan kalimat dengan sandal jepit pun dipasangkan SBI sampai menang Sampai kayak gitu pembentukan opini publiknya dasyat kan Dan saya tahu siapa kalangan intelektual bayarannya Ketika 2014 subsungguhnya ada cawe-cawe Kenapa? Karena saat itu ada ketakutan tentang bagaimana soal korupsi Untuk dibawa ke KPK sehingga cawe-cawe ada Cuma saya lagi tidak vulgar Di 2014 2019 juga ada cawe-cawe Sehingga tidak mau cuti Tidak mau cuti Itu cawe-cawe Sekarang kalau konstruksi bagaimana bernegara dengan konsep yang baik Tapi dalam prakteknya menunjukkan kayak gitu Husnul Pertanyaan besarnya menjadi Apa yang Husnul hukapan dengan praktek ke negara kayak gitu? Bisa gak kita lihat bahwa cawe-cawenya sungguh-sungguh dalam rangka kepentingan berbangsa dan bernegara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan program IC dari Yesus Seperti biasa diskusi kita Saya bersama sahabat saya Doktor Islami Timersi dan saya sendiri bersama Allah Pemirsa yang dirahmati Allah Saya baca lupa ngurusi Yang namanya Komentar-komentar dari Pemirsa Terima kasih sudah memberikan komentar Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Dan juga ada juga yang undang dong ini podcast Ini sebetulnya bukan podcast Kayak gitu ya Ini adalah Dialuh 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 Jadi mudah-mudahan apa yang kita dialuhkan Tentu saja pengurusi Kita taruh disini Kita bahas disini Silahkan dibahas lebih lanjut Harapan-harapan untuk mengundang Mengundang itu gak mudah Ya kan Yang kedua lagi Memang kita menginginkan Apa yang kita pikirkan Kita sampaikan Seperti kuliah Betul Jadi ya Kalau kuliah memang tidak setiap sesi Ada undangan dosen tamu Dosen tamu yang paling satu Satu semester itu Cuma satu Dua kali Kadang-kadang cuma satu kali Kadang-kadang ya enggak juga Tergantung temanya Dan tergantung Kayak saya ke Kuliannya Saya jadi dosen tamu Karena kan Memang bukan dosen tetap Dari kita Kalau dosen tetap Bisa join Tapi karena dosen tamu Misalnya masuk Skema dosen tamu Jadi Ini harapan saya Tapi ikuti saja Diskusi kita Insya Allah Ilmunya Kalau itu baik Diambil silahkan Amin Betul Salah-salah Dari kita berdua Amin Nah Akhir-akhir ini Karena Pemilu sudah dekat Niklas Ada memang Sebetulnya Ada indikasi Untuk tidak ada Makanya saya nanya Dari mulai kita Menunggu Apa Sudah lama kita Sudah bilang di luar Pemilunya tidak ada Tiga periode Kemudian Mahkamah Perpanjangan Kan ada banyak kelompok Ada ingin yang kembali Ke undang-undang dasar Ada ingin Repolusi Ada yang ingin Pemilu Halal Tapi ada juga Yang ingin Tiga periode Ada yang ingin Diperpanjang Ada ingin Yang melakukan Pemilu curang Ini juga ramai juga Wah belum apa-apa Sudah dibilang Pemilu curang Lalu kan Karena Beberapa kali Kita sudah melihat Pemilu itu Curang Itu yang disebut Yang selalu Saya katakan The liberal Machiavel Election Itu teori Tahun 70an Dari mulai Regulasi Bisa konstitusi Bisa undang-undang Recruitment Anggota Penyelenggara Pemilu Kemudian juga Dari DPT Kemudian Kampanye Ada lagi Dari hari Di badan resolusinya Di badan resolusi Konfliknya Sengketa Jadi ada Itu teori Ilmu politik Ada tahun 70an Autoritarian rule Nah Tapi hari ini Yang menarik Kita lihat Bagaimana Kalau dulu kan Pak mau maju Enggak jadi capres 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 Sekarang aja Jadi gubernur Belum Masih ingat dulu Ya 2012 2013 Begitu kan Nah Kebetulan saya waktu itu Jadi ini Jadi panelistnya Waktu di salah satu titik swasta Dan saya tanya Bapak sekarang apa Waktu itu Belkada kan Gubernur Wali kota kan Bapak tinggalkan Sampai kapan Jadi wali kota 2015 Atau 2015 Yaitu 2012 Bapak tinggalkan rakyat Di kota itu Untuk jadi Gubernur Apakah di 2014 Bapak tidak akan Meninggalkan Meninggalkan rakyat ini Untuk Capres Jawabannya Enggak Saya tidak Jadi Banyak hal yang Menarik Kalau kita Mencakat Mencakat Pernyataan Pernyataan Dari para Pejabat politik Kita memang Sejak reformasi Terutama mulai Pemilihan presiden Secara langsung Itu di 2004 Jadi The first direct Presidential election Itu di 2004 Kebetulan waktu itu Saya jadi anggota KPU Dan Ditulisan di media Termasuk di Kompas 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 Waktu itu Saya pernah baca Orang tidak pernah Menuliskan bahwa Di 2004 Itu ada Dua putaran Pertama Dengan Lima Salon presidennya Lima pasang Salon presiden Lagi presidennya Baru kemudian Putaran kedua 20 September 2004 Dengan dua pasang Makanya Surat suara Di putaran kedua Itu nomornya Dua dan empat Bukan Kenapa Tidak satu dan dua Seperti di Pemilu di 2014 dan 2019 Dan cuma 0102 Kenapa Tidak yang Dua dan empat Kenapa tidak 0102 Karena itu Putaran kedua Putaran pertamanya Lima julik Dan putaran Keduanya 2004 Dan putaran Keduanya 20 September 2004 Kembali Di sini Yang Akhir-akhir Ini kita Kita dengarkan Bagaimana Statement-statement Afilnya Megawati Mencalonkan Ganjar Pranowo Kemudian Mas Dem Mencalonkan Anies Kosedan Dan PKS Sudah ya Dan kita masih menunggu Demokrat ini Karena Demokrat Masih Tarung Yang mau Di hijack Bagaimana Tapi pada saat yang sama Atau Gerindra Tidak tahu Gerindra dengan siapa Tapi kan Yang selama ini Sudah muncul Di awal itu Gerindra dengan PKB Muhaimin Jadi Prabowo Muhaimin Jadi sebetulnya Sudah Sudah terbentuk Dengan tiga Salon Presiden Tapi kan itu Belum Sampai nanti Bulan Oktober atau November KPU Di tahapan KPU Menentukan Apa yang akan Dari Salon Presiden Tapi kita Nggak bahas Yang itu Kita bahas Apa sesungguhnya Yang terjadi Konsep Jawa Saya Tidak Cale-cale Saya Cale-cale Di dalam konteks Tingkah Laku politik Kalau Anda Mau jadi Presiden Anda jadi Presiden Anda sudah Mau pergi Ini kan mencoba Bagaimana Sebetulnya kan Mestinya bertanya Saya masih Berapa lama lagi Ini jadi Presiden Sehari Sebelum Megawati Lensel Kami KPU Ketemu Megawati Megawati Masih Masih Ditarak ke kita Pak Nazar Saya masih Punya waktu 24 jam Untuk Menangkat tangan Apa yang dibutuhkan Oleh KPU Tandatangan saya Bahwa enggak Kita Sangat percaya diri Bahwa kita Tidak Butuh apa-apa Butuh apa-apa Ya kan Kita selalu Waktu itu Saya takut Betul juga Bang Makanya kita punya ITKPU Sampai 3 kesamatan Itu gara-gara Gimana Nanti saya Dikisat Dengan 155 juta Pemilih di Indonesia Kita punya ITKPU Karena kita Pertanya Diri Pemilu 2004 Itu Tiga kali pemilu Biayanya 7,5 triliun Ya Sekarang 70 Enggak Kayaknya Yang disetujui 70 Berapa Triliun Juga tidak Tarik Tendiri Ini Luar biasa Di dalam konteks Bagaimana Penggunaan Anggaran Dan sebagainya Dalam demokrasi Mestinya Yang Kalau kita bahas Tentang rakyat Presiden Mempersiapkan diri Pertanggung jawaban Tapi Tidak ada Apa janjinya Tadi Yang di video sebelumnya Kita bahas Sumpah Presiden Itu Jantinya Apa Belum lagi Kalau janji-janji Kampanye Makanya Calon-calon Presiden Wakil Presiden Anggota Dewa Nanti hati Jangan janji-janji Kampanye Dengan mudah Karena itu Dicatat Tanan kiri Kayak gitu ya Dalam konteks Jadi So what Apa yang Jangan terjadi Bagaimana Presiden Abuse power Atau sekedar Dia mau ingin Mempertahankan Keselamatan Dia Jadi siapapun Nanti Jadi dia Endorse Presiden A atau B Supaya Supaya Selamat Pasca Lengker Kan ini Ada ketakutan Ketakutan Tersendiri Setiap kali Kalau Anda berkuasa Kemudian Lengker Apakah Anda Akan Di Banyak Sebetulnya Model-model Seperti Presiden Di Korea Selatan Jadi Atau Siapa Atau Perdana Menteri Di Malaysia Filipina Filipina Walaupun Sekarang Anaknya Kembali Menjadi Lagi Perdana Menteri Jadi Balik lagi Presiden Presiden Seperti Atau Apa yang Terjadi Tapi Keinginan Sekarang anaknya Mau jadi Wali kota Jadi sudah Wali kota Mantuknya Wali kota Sekarang anaknya Lagi yang ingin Menjadi Wali kota Juga Jadi Memang Kekuasaan Itu Legit Cuma bagaimana Anda merebut Kekuasaan Mendapatkan Kekuasaan Halal Atau Tidak Jadi kita What can I do What can we do Atau Dilihat dari Bagaimana Kalau Related ke policy Related ke Political economy Related ke kondisi Kebangsaan Hari ini Dari kata mata Bang Lurki Dimana Saya Saya ngambil dari Riwayat Dulu Ilmu politik Memang Setiap kali Bicara tentang Perebutan Dan Mempertahankan Kekuasaan Dalam Berbagai momentum Rebut Pertahankan Lanjutkan Posisi Makanya disebutnya Dengan Sustainable power Keberlangsungan Kekuasaan Riwayat di Indonesia Sesungguhnya Bisa kita lihat Kalau Suharto Dia memang Modelnya Begitu Waktu itu Di bawah model Orde baru Begitu dia pakai Model Maka dia bisa Terus-menerus Berkuasa Sampai dengan 32 tahun Tetapi ketika Masuk reformasi Kelihatan Bahwa Mega Di 2004 Dia tidak bisa Masuk ke dalam Konstitusi Kayak gitu KPU-nya Susunul Mariah Tapi bukan Soal KPU-nya Prof. Nazar Dan Susunul Bukan itu Tapi Ada karakter Yang ditunjukkan oleh Mega Bahwa dia Tidak cawe-cawe Kata kuncinya Itu Walaupun KPU Waktu itu Menemukan Aparatusnya Itu mencoba Cawe-cawe Cuma kami Karena kita Belajar dalam Politik kan Kita mau merusak Republik ini Mau ini Kita bisa Kemudian Agak sedikit Itu Itu perintah Ibu Bukan Kalau kayak gitu Tolong disampaikan Tapi kita Bicara lagi Ke Senaya Ada Kejadian Kayak gini Tapi kita Enggak Expose Ke media Tapi untuk Diketahui Para pimpinan Dewan Jadi kita selalu Bermainnya Kayak gitu Tidak semuanya Karena tidak Bahasa saya Transparan Itu bukan Telanjang Betul Jadi Mega Memang tidak Melakukan Cawe-cawe Transparan adalah Aurat Mana yang boleh Mana yang boleh Mana yang tidak boleh Kita teruskan ya Dari segi rewet Mega menunjukkan Bahwa dia tidak Cawe-cawe Dalam perspektif itu Dalam rewet Posisi seperti itu Saya ulang ya Di 2004 Kita hormat Kita menghargai Mega Kita hormat Kita di situ Walaupun Kita tahu Bahwa posisinya Menurut Menurut data Yang saya buat Dan menurut Artikel yang saya buat Tentang pemilu 24 Dia melahirkan Paling tidak dua Bedapa kuatnya Diktei Barat Terhadap politik Di Indonesia Indikatornya dua Indikator pertama Adalah pernyataan Jimmy Carter In majority Muslim country Democracy has won International Health Tribune Saya dapat Dari IHT Yang kedua Saya dapat Dari Carter Center Lewat Carter Paper Namanya Saya dapat Carter Paper Yang kedua Yang ketiga Bagaimana sesungguhnya Bisa kita lihat Kekuatan Jatuh kebus Waktu itu Amerika Kekuasannya adalah Jatuh kebus Itu begitu asik Masuk dalam konstruksi Membenarkan Amerika Untuk menduduki Afgan dan Irak Sehingga dia butuh Presiden Indonesia Yang mendukung Kebijakan itu Lewat yang namanya War on Terror Yang tadi Hosno Sudah sebut sebelumnya Disitu kelihatan Betapa pentingnya Amerika melihat Penentuan siapa Presiden yang mendukung Kebijakan mereka Disitulah Saya memahami Bahwa Pemilu 2004 Tidak terlepas Dari campur tangan mereka Gitu ya Bagaimana konstruksinya Macem-macem Bisa dibangun Dan salah satu Bentuk Macem-macemnya adalah Pembentukan Opini publik Opini publik Satu yang sedang terjadi Adalah Bagaimana Dibangun simpati Terhadap Susi Lubambang Yudhono Yang dituding oleh Almarhum Taufikina Sebagai jenderal 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 apa ya Jenderal tamak Kecil Jenderal cengeng Jenderal macam-macam Lah gitu istilahnya Yang membangun simpati publik Terhadap Susi Lubambang Yudhono Tapi jangan salah Ada peristiwa bom 9 September 2004 Dan itu adalah Bom Kuningan Kudutan Besar Australia Australia Marriott Australia itu Marriott Tapi saya ingin mengatakan Bahwa bom 9 September 2004 itu adalah Indikator Masyarakat Indonesia Harus menerima Susi Lubambang Yudhono Sebagai presiden Nah itu Saya mainnya dalam konstruksi Itu gitu Saya ngeliatnya begitu Oke berjalan Tuh pada 2009 Lagi-lagi kita ngeliat Kalimat pentingnya Dari berbagai kalangan Yang merasa itu Dengan siapapun SBI dicalonkan Dia pasti menang Bahkan dengan kalimat Dengan sandal jepit pun Dipasangkan SBI sampai menang Sampai kayak gitu Pembentukan opini publiknya Dasyat kan Dan saya tahu siapa Kalangan intelektual Bayarannya Sampai mereka ber Saya ingat betul Bagaimana perdebatan saya Di sebuah TV swasta Ketika mereka Ngebandingkan Indonesia Dengan India Berdasarkan pemberitaan Majalah Time Mereka bilang Indonesia akan mengikuti Jejak India Dan karena itu Layak SBI Padahal indikator-indikator RPJMN 2004-2009 Tidak tercapai Wah Dasyat kan Tapi opini publik yang dibangun Semakin rupa Dengan Sendal jepit pun Dipasangkan SBI pada menang Lalu kemudian Tema besarnya Indonesia akan menjeguti Jejak India Wih dasyat Dia bilang Gila nih Saya ingat betul Bagaimana perdebatan itu Di TV swasta Soalnya Karena saya menghadapi Dengan pertanyaan mereka Pada konstruksi itu Saya Saya ingin bicara Riwayat di sini Kan tidak terbukti Nasionalis Religius Dan agamis Nasionalis Bersih Dan agamis Nasionalis Religius Dan bersih Bersih Tidak nasionalis Karena terbukti Beberapa undang-undang Neolib Tidak bersih Karena berbagai terlibat Korupsi Tidak religius Juga Gitu loh Karena Ya tadi Bagaimana ada bisa religius Kalau kemudian Ternyata terbukti Nasionalisnya begitu Berilakunya juga Tidak bersih Mereka Terus terang Marah sama saya tentu Karena saya yang Buktikan jargon mereka Tidak terbukti Dalam kebijakan politik Tapi toh 2009 Dia menang Apa poinnya SBI kelihatan Menarik diri Untuk tidak Cawe-cawe Pada 2009 Tapi Permainan cantiknya Disitu Sesungguhnya Lewat yang namanya Kekuatan aparat penegak hukum Sudah kelihatan Sudah kelihatan Sesungguhnya Di 2009 Dan saat itu Saya sudah berkampanye Salah satu kampanye Adalah Sejak 2004 Siapapun presidennya Neoliberal Penguasanya Karena saya lihat Betapa kokohnya Sisi Neoliberal Sisi Neoliberal Di bangun Bermain dalam konteks Kerangka Maksudnya Tidak vulgar Tidak vulgar Tidak vulgar Tidak vulgar mereka Artinya mencoba Untuk main Lebih elegans Gitu bahasa Kerennya Lebih elegans Nah Ketika 2014 Subsungguhnya Ada cawe-cawe Kenapa? Karena saat itu Ada ketakutan Tentang bagaimana Soal korupsi Untuk dibawa Ke KPK Sehingga Cewe-cewe ada Cuma sekali lagi Tidak vulgar Di 2014 2019 Juga ada Cewe-cewe Sehingga tidak mau Cuti Tidak mau cuti Itu cewe-cewe Itu kelihatan Kali ini 4 Mei Menyatakan Saksi ahli Yang di Mahkamah Konstitusi Itu cuti kok Tapi cutinya Jaman-jaman Mana cuti jam-jaman Itu simbolik Torture Tapi sekaligus Membuktikan betapa Sesungguhnya ada Kebijakan politik Yang tidak bijak Ada kebijakan politik Yang tidak bijak Nah kita terusin Husnul Nah kalau kita melihatnya Begitu ketika 4 Mei menyatakan Tidak cawe-cawe Tapi dua minggu kemudian Pernyataan Saya cawe-cawe Karena saya tahu Bagaimana Berdemokrasi yang baik Pertanyaan besarnya Menjadi begini Yang baik dalam Okuransi apa? Memang ngerti Demokrasi Yang baik dalam ukuran siapa? Konsep tentang baik Dan buruk Adalah soal nilai Husnul Dan Apa? Janji suci nilai itu? Konstitusi Konstitusi Jadi jangan terjebak Jangan menggunakan Istilah sembarangan Dan kemudian terperangkap Pada kata-kata sendiri Tapi Husnul sudah bilang Saya tidak akan mencapreskan Kok saya akan Tidak meninggalkan Kan tadi gitu? Itu kan kali Itu gak cuma Di satu tempat Ini langsung ya Di media waktu itu Poinnya adalah Ketika Anda mengucapkan Sesuatu Dan sesuatu itu Menyakup tentang konsep Dan di belakang konsep Beyond the concept is value Dan kemudian value itu Dinyatakan secara Tersurat Bukan tersirat Tersurat Baik itu adalah Bagian dari pengertian nilai Nilai adalah Konsepsi tentang Baik dan buruk Nilai Nilai adalah Gitu ya Konsepsi tentang Yang baik dan yang buruk Nilai adalah Konsepsi tentang Sesuatu yang benar dan salah Jadi ada Ada dua term Yang kita mesti ambil Nilai adalah Konsepsi Tentang yang baik dan buruk Nilai adalah Konsepsi tentang Yang benar dan salah Nah ketika Anda Menyatakan sesuatu yang baik Maka pertanyaannya adalah Apa variable baik Anda Apa indikator baik Anda Kalau sementara Selama sembilan tahun Anda berkuasa Yang muncul adalah Problematik Hukum Tumpul ke atas Tajam ke bawah Tumpul Kesamping yang bukan pro istana Tajam Yang kontra dengan istana Yang pro istana Dia tumpul Tumpul Yang tidak Yang sangat kritis Yang istana Istana Tajam Jadi tidak hanya Cuma atas bawah Tapi kiri kanan juga Itu yang saya sebut sebagai Pilih kasih Tebang pilih Istilahnya Dipilih tebang Bukan tebang pilih Apa itu Dipilih itu ditebang Dipilih itu ditebang Mana yang akan dipilih Itu ditebang Itu makanya pilih tebang Itu makanya pilih tebang Oke Sekarang kalau Konstruksi bagaimana Bernegara dengan konsepnya baik Tapi dalam prakteknya menunjukkan Kayak gitu Husnul Pertanyaan besarnya menjadi Apa yang Husnul Ungkapan dengan praktek Kenegaran kayak gitu Bisa gak kita lihat Bahwa cawe-cawe-nya Sungguh-sungguh dalam rangka Kepentingan berbangsa Bernegara Itu pertanyaan besarnya menjadi Bukan persoalannya Itu cuma jargon Di dalam konteks cawe-cawe Loh urusan rakyat semuanya Emang bersungguh-sungguh Enggak Iya kan Enggak Ngurusin pendidikan Bersungguh-sungguh Enggak Ngurusin guru Enggak Ngurusin covid-19 Enggak Bersungguh-sungguh Ngurusin Apalagi Yang Lapangan pekerjaan Enggak juga 10 juta itu Enggak Jadi urusan Pertumbuhan ekonomi pun Enggak Pertumbuhan ekonomi Juga enggak Kemudian bagaimana Misalnya Sumber daya alam 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 Di satu sisi Bicara tentang Apalagi pasir Climate change Ini bagi climate change Ya kan Wah ini Protokol Protokol-protokol Tokyo protokol Dan sebagainya Kyoto bukan Kyoto protokol Habis kayak gitu Hutan di Kalimantan Ditebang untuk IKN Padahal enggak ada Amanah Untuk Melaksan Yang berikutnya lagi Tadi Bicara Sumber daya alam Yang terhasil Sumber daya alam Sumber daya alam One health One health Jadi itu juga sama Di dalam konteks itu Jadi sungguh-sungguhnya Di mana Kita cepat Katanya cuma APBN Guasta Tapi APBN juga Sekarang Dibolong Artinya Sesungguhnya Bisa jadi Cewek-cewek Yang tadi Tidak punya Indikator Tidak punya Konsep yang jelas Tentang kata-kata Baik Itu berhubungan Dengan beberapa hal Tadi Husnul sudah bilang Ketakutan Tapi bisa juga berkaitan dengan program Gitu Husnul Jadi ada program yang tidak selesai Continuity Proyek untuk Menghabisi Sumber daya alam Indonesia Continuity regime Continuity Ex-pental Zyongro Parlo Nah itu Disitu kelihatan Jadi Sesungguhnya bukan Cuma sekedar Pada problem Ketakutan Pada beberapa kasus Kasus Ahok Kasus Gibran Kan gitu Paling nyata kan Kasus Ahok Kasus Gibran Kasus Ahok kan Soal Pengadaan bus Tanah Jakarta Soal beberapa tanah itu Sampai Ahok Suma sakit Sumber waras Bahkan penyataan Ahok Joko Widodo Tidak bisa jadi presiden Tanpa dukungan pengembang Itu kan menarik Kalimat itu Bagaimana kita menelusir Kalimat itu gitu Terus kemudian kita lihat Pada kasus misalnya Laporan UBD lah Ke KPK Gitu